Halo dulur-dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan ya PSHT Jaya Dimanapun kalian berada Kali ini saya akan menginformasikan bahwa Menjelang satu abad PSHT Rencannya ya PSHT akan mengandalkan Festival Pencak Silat Internasional di Kota Madiun Yuk seperti apa untuk beritanya Bisa kalian lihat di lantra.today.com ya Ini Ketua Umum PSHT Raden Mas Murjoko HW Dipawancari oleh jurnalis lantra.today Di padat bukan persaudaraan seti hati terate Madiun Tempatnya hari Selasa tanggal 16 bulan 2 2021 Seperti apa bisa lihat di samping sini ya Kalian bisa searching di google juga Di lantra.today.com Untuk seperti apa Nah menjelang 100 tahun persaudaraan seti hati terate PSHT yang tepat pada tanggal 2 September 2022 ya lor Rencannya akan mengadakan Festival Pencak Silat Internasional di Kota Madiun Keren banget ya Ketua Umum PSHT Raden Mas Murjoko HW Mengatakan bahwa pertandingan skala besar tersebut Sengaja digelar sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah SWT Yang telah mencapai umur 1 abad Selalu itu sebagai bentuk pelestaran budaya Indonesia Ya ini Pencak Silat Kita banget bangga dan juga Kita harus men-support ya lor Karena sebentar lagi PSHT mendekati 1 abad atau 100 tahun PSHT Karena kegiatan 1 abad nanti ada banyak agenda yang kami laksanakan Dan antara lain pertandingan pencak silat Skala nasional dan internasional Nah tren banget ya lor Skala nasional dan internasional Kayak gitu Dan Karena Madiun Kota Pendekar Jelas Murjoko saat wawancara di Lenteratode Tanggal 16 bulan 2 2021 Selain pertandingan PSHT Juga akan mengadakan pawai budaya Nusantara Dimana setiap cabang PSHT dari Sabang hingga Merauke Akan berkumpul di Kota Madiun Keren banget ya lor Nanti dulur-dulur kita dari Sabang sampai Merauke Berkumpul di Kota Madiun dengan ciri khas Jadi saudara kita banyak sekali lor Di seluruh penjuru Indonesia dan masyarakat internasional Dari Sabang sampai Merauke Nanti jalan pas tinggal itu ketemu di Madiun Jadi semua itu ketemu di Madiun lor Mereka akan membawa istilahnya barang dari wilayah masing-masing Dari seluruh Nusantara digumpul disini Nanti disini akan dibangun monumen Satu abad SH Trate Ujarnya kayak gitu PSHT juga akan melakukan bakti sosial besar-besaran Yakni dilakukan secara serentak di cabang PSHT Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Keren banget ya pokoknya Cabang kita Ucap Murjoko Cabang kita di dalam negeri ada 326 Dan di luar negeri ada 37 Nanti masing-masing cabang Bentuknya beda-beda Mungkin kita ada yang bangun rumah Untuk layak huni Atau bantuan kepada kaum duafa Atau bakti sosial kerja bakti Kata Mas Murjoko Kayak gitu lor Mas Murjoko berharap Agar pemerintah mendukung kegiatan positif tersebut Sehingga dapat melaksanakan dengan lancar Kayak gitu Kita dari keluarga pencak silat Ingin mengadakan kegiatan Tolong dibantu ya Kita gak minta bantuan finansial Hanya kita minta dibantu kegiatan pelaksanaan lancar Jangan dikaitkan terjadi gesekan Selama pengamanan dibantu Ayo kita aman Kita harapkan kayak gitu lor Yuk langsung support semua Untuk kegiatan menuju PSHT Satu abad terhati emas Di tanggal 2 September 2022 Kayak gitu lor Pokoknya dulu durutku Kita nantikan aja ya 100 tahun PSHT Kita wajib Melancarkan acara tersebut Kita tunggu-tunggu ya Pokoknya terhati emas Kayak gitu Terima kasih Sudah menonton Untuk infonya seperti ini Bisa kalian untuk lebih lengkapnya Di searching di lenteraatoday.com Kayak gitu Kita nantikan aja Untuk acara tersebut Sangat menurut saya Sangat keren banget ya Karena di seluruh Indonesia Terus Di Sabang sampai Merauke Saudara kita berkumpul di Kota Madiun Dan juga Festival internasional Pencah silat gai gitu lor Dari ada yang Korea Timur Leste Jepang Dimanapun kalian berada Oke terima kasih Sudah menonton Like kalau kalian suka video Dan komen di bawah ini ya Dari saudaraku dimanapun kalian berada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PSYT Jaya Sampai jumpa di video selanjutnya